Wuhh Nih menit-menit mencekam di hidup gue Tapi gue akan coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Gue Andika Gue sudah menikah Anak gue empat Dan bener bini gue lebih tua Gue itu sering dibilang Sama orang itu ganteng Bahkan bukan sekarang-sekarang ini Tapi dari jaman gue kecil Gue juga sering dibilang ganteng Sama orang Contohnya jaman kecil dulu kalau gue main depan rumah tuh Suka ada ibu-ibu lewat Terus ih ganteng banget sih Makannya apa sih Ntar ada Tante-tante juga lewat Ih ya Allah ganteng banget Ini bikinnya gimana sih Ntar juga ada mba-mba Lewat Ih ganteng banget adek Ntar kakak tungguin ya Sepuluh tahun lagi kakak nikahin Nah yang terakhir ngomong tadi bini gue Beneran ditungguin sampe nikah Tapi kadang-kadang karena gue ganteng nih Gue keselnya suka dispelein sama orang Banyak orang bilang Wah orang ganteng mah hidupnya gampang-gampang aja lah Orang ganteng mah masa depannya cerah Gak bakalan susah Lu bukan Apa namanya Dapet kerjaan kayak gini juga bukan karena skill lu Tapi karena lu ganteng Nah gue gak bisa terima omongan-omongan kayak gitu gitu loh Emang kalo jadi orang ganteng Emang hidup lu bakal disubsidi sama pemerintah Kan gak Yang ada disubsidi mah orang miskin Makanya ada raskin Gak ada rasteng Beras ganteng Gak ada Andekan pun sampe ada Apa yang membedakan beras miskin sama beras ganteng Kalo raskin ada kerikilnya terus rasteng ada pometnya Kan gak juga Ya maksud gue Ya maksud gue orang Orang mau seganteng apapun Lu juga harus belajar Lu juga harus kerja Buat nyari duit Kan gak semata-mata Lu ganteng terus hidup lu enak Ini gue ngomong Jujur Jadi orang ganteng tuh belum tentu enak Dulu jaman gue ke sekolah SMP SMP gue tuh dulu di Malang SMP Negeri Dan di jaman itu Bisa dibilang gue ini murid yang Ya paling bening lah di sekolah Yang bisa ngalahin bening gue cuman gelas minum kepala sekolah tuh Itu juga kalo di si air putih Kalo di si kopi mah beningan gue Nah gara-gara gue beda sendiri di sekolah Gue tuh sering Dibilang songong Sama Anak-anak lain Cuman gara Gaya jalan gue yang dibilang songong Gaya jalan gue loh Bukan guenya Gaya jalan gue yang dibilang songong Nah ini kan gue bingung ya Biasanya Orang dibilang songong tuh karena Ya gimana sih gayanya orang songong Gue jalan mah jalan aja gitu Bukan jalan yang terus buang-buang duit Bukan jalan yang terus ketemu kepala sekolah gue ajak tos Atau ketemu guru olahraga push up loh pak Nggak gitu juga gitu Nah gue heran ada orang yang bisa kesel sama orang lain Cuman gara-gara gaya jalan Nah berarti orang ini kan Nggak bisa ikut upacara bendera ya Ntar dia upacara ngeliat pas Gibra jalan Puset songong banget orang Jalan nggak bisa nyantai lu Mana bunyi lagi Ikut ke WC lu Gue kebukin lu Kan nggak gitu juga Nah Kalo gue mau dipukulin cuman gara-gara gaya jalan gue dibilang songong Gue nggak terima Kalo gaya jalan gue makan tempat Itu baru gue terima Nggak apa-apa deh lu kebukin gue gitu loh Terus apalagi orang ganteng katanya hidupnya nggak pernah susah Gue pernah susah Awal-awal gue berangkat ke Jakarta itu Gue tinggal di rumah kontrakan om tante gue Itu kontrakan petakan Betawi Lu tau kan kontrakan Betawi yang cuman tiga sekat gitu doang Nah ruangan gue adalah sekat paling depan Yang tengah ruangan om sama tante gue Yang belakang itu semua ngumpul tuh Dapur, kamar mandi, WC Jadi kalo ada orang goreng tempe ada yang boker tuh Tempe ikut bau Sangking ngumpulnya tuh tempat Nah kalo ruangan depan gue tuh Ya biasa gitu namanya orang numpang nggak bisa nuntut macem-macem Kasur gue ya kasur tipis Ya kayak leker lah tipis gitu Terus lemari gue lemari kain Ada yang tau nggak lemari kain? Lemari kain yang ada resletingnya Yang kalo diisi kebanyakan dia doyong Tau nggak? Ya itu lemari gue Bahkan nyuci baju pun gue ngalamin yang namanya nyuci pake papan penggilesan Ya jongkok juga gitu Ya ngucek juga ya nyikat juga Cuman bedanya emang Ya gue masih ganteng gitu Nah tapi nih Sengsaranya di rumah gue adalah WC-nya Jadi tempat mandi sama WC Itu terpisah sekat tembok Terus WC-nya tuh sempit banget lah Ini WC-nya WC jongkok nih Gue agak praktekin nggak apa-apa ya Jadi jongkok begini nih Ini sempit Tangan lu begini aja nggak bisa Jadi harus begini nih Jadi kalo misalkan ngambil gayung lu begini Nggak bisa Jadi ngambil gayung tuh gini Ceboknya begini nih Saking sempitnya Ini kanan tembok Kiri tembok Belakang tembok Jadi kalo gue capek jongkok bisa nyender Ini boker tergaya menurut gue Nah tapi masalahnya nggak cuman disitu Masalahnya adalah Ketika gue sakit perut Dan pengeluaran Lagi banyak Sementara di WC gue tuh depannya nggak ada keran Jadi kalo misalkan mau buang air Itu harus ambil dulu di tempat mandi Taruh di depan WC Masalahnya kalo pengeluaran lagi banyak Jumlah air terbatas Lu harus berpikir Ini Si *** ini apa Gue tumpuk dulu baru gue siram di belakang Atau gue tahan dulu setengah Abis itu gue cebok Ngambil air Terusin lagi Ini kan kampret ya Orang boker tuh tinggal ngeluarin Gue masih mikir Kurang susah apa gue Itu nggak enaknya Nah kondisi rumah gue yang seperti ini Membuat gue juga sebagai orang ganteng Minder deketin cewek Beneran ini Jadi jaman gue syuting-syuting tuh kan Deket sama sesama pemain sinetron Terus PDKT gitu Yang bikin minder adalah ketika ditanya Kamu tinggal dimana Wah itu sebisa mungkin sih gue ngeles Kenapa gue ngeles? Karena cewek Kalo deket sama orang Atau laki-laki yang tampaknya kayak gue Itu pasti ekspektasinya tinggi At least Mikirnya pasti Ah paling nggak tinggalnya di komplek lah Beda sama lu nih misalkan Misalkan cewek kenalan nama dia gitu Ekspektasinya emang nggak tinggi-tinggi amat Mau dia bilang ngomong rumah di Pondok Hinda Juga belum tentu percaya gitu loh cewek Nah Nama gue ekspektasinya jadi tinggi Itu yang bikin gue ngeles mulu Kamu tinggal dimana? Di Jakarta Barat Jakarta Baratnya mana? Di Kebon Jeruk Kebon Jeruknya sebelah mana? Sebelah masjid Masjid yang mana? Yang ijo Ijo mana? Ijo jarwo Hah? Ijo jarwo? Ijo tua Pokoknya sebisa mungkin gue ngeles aja Kalo ditanya sama cewek tuh gue ngeles Karena gue ngebayangin Kalo gue maksain Bahwa Gebetan gue main ke rumah Itu nggak kebayang gue Karena ekspektasinya yang tinggi Biasanya cewek kalo udah naruh ekspektasi tinggi Terus ternyata kenyataannya nggak sesuai Tapi dia pasti berusaha untuk berpikir positif Gitu Soal kan gue bawa jalan Ke rumah gue ngelewatin jalan gede Pasti mikir ya Ih rumahnya pinggir jalan gede nih Ntar gue belokin ke jalan yang lebih kecil Oh mungkin jalan tikus ini motong jalan Karena macet Ntar gue belokin lagi ke gang yang lebih sempit Oh mungkin di depan ada hajatan kali Ntar begitu nyampe depan rumah gue Oh ngambil kunci di rumah supirnya kali Begitu gue bilang Yuk masuk Oh anak supir Takutin jadi nggak enak Itu yang bikin gue minder tuh saat-saat itu tuh Terus orang ngeliat sekarang Wah lumayan enak syuting terus Udah ganteng kerjaan lu banyak Nggak selamanya di pekerjaan ini Orang ganteng ada di tempat yang tepat Contohnya gue Di panggung ini Ini panggung komedi Tempatnya orang lucu Bukan orang ganteng Buat apa kegunaan gue disini Nggak ada sebenarnya Gue tuh suka resah gitu Kalo ngemsi sama Uus Sama Gilang Uus tuh tebakan dikit aja orang lucu Ikan-ikan apa yang ngondek Ikan hiu kok bisa Iya karena hiu ya hiu Orang ketawa Orang ketawa Gilang dirga begitu ada musik Deng Saya mencium aroma-aroma Begitu dikagetin Bledar Orang ketawa Gue nih dengan tampang begini Seberusaha gue keras untuk melucu Komen-komen di Instagram gue cuman bilang Ih Kak Andika malam ini ganteng parah Ih Kak Andika mau diapain aja tetep ganteng Ih Kak Andika kalo pake celana suka no Komennya lebih kesitu Nggak ada pernah ngomong gue lucu Kesel gue kesel Ya meskipun sebenernya pihak Indonesia gak menuntut sebuah kelucuan keluar dari gue gitu Tugas gue disini cuman Bawain acara biar acaranya kembali langsung ke tracknya gitu Tapi kan gue resah Ya namanya ngemsi bertiga kerja bertiga Ya dulu dono kasino Indo tiga-tiganya juga bisa lucu Jadi kalo dibaratin Kulkas Gilang tuh freezernya Uus mesinnya Gue cuman tempelan kulkas Ibarat nasibok Gilang tuh nasinya Uus tuh lauknya Gue cuman tusuk gigi Ibarat ini bengkel Kita bertiga montirnya Uus udah masuk kolong Gilang ngebongkar mesin Gue megangin senter Tapi bedanya gue tetep ganteng Dika Selamat malam Sebenernya gue mau ngaku Dika Yang komen di Instagram lo tuh gue Maaf ya Gue sebel gitu kalo di Instagram gak ada yang ngomong Gak ada yang pernah ngomong Wah Andika lucu gitu Gak ada gitu Pasti komennya kesitu Balik gue tampol gak sih Nora Terima kasih ya temen-temen ketawanya Temen-temen Dika Keren Dika Terima kasih Bapak Awe Udah bantuin saya Bapak Wawan Sayang kak gak sebut saya Iya terima kasih Bapak W Iya 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 Oh sepujian banget ya Gue gak disebut Iya kan lu aroma Coba kita tanya sama Raditya Dika Gimana penampilan Tika padahal Keren banget Dika Mantep banget Lucu banget Bener nih Bener bener Yang rekaman stand up saya kemarin Tolong dihapus ganti punya dia Spalor Jangan dong kan mukanya beda Jauh banget Tapi ini premisnya Kocak banget sih Maksudnya ketika yang lain resah Sama lingkungan sekitarnya Dia resah karena kegantengannya Iya ternyata orang ganteng Punya keresahan itu kenapa dia ganteng Itu Karena akhirnya kita resah juga Seperti ingin membunuhnya gitu Iya Ya sekarang ganteng banyak gaya Iya apa sih udah ganteng Necis gitu ya Terus setelahnya disobek-sobek Pake wajah longgar Ih gila Udah ganteng bad boy lagi Coba Coba kalau orang jelek Coba kalau orang jelek kayak begitu kan Oh gembel Jangan lupa Terima kasih.